Om Swastiastu Pemirsa Gubernur Wayan Koster menginstruksikan pimpinan di lembaga vertikal hingga organisasi kemasyarakatan swasta dan seluruh masyarakat Bali untuk menjadikan perayaan Tumpak Krulut sebagai hari kasih sayang. Gubernur menyebut perayaan hari raya Hindu Tumpak Krulut adalah implementasi dari Surat Edaran Gubernur Bali nomor 04 tahun 2022 tentang tata titik kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifkan lokal Sat Kerti dalam Bali era baru. Nah, maka dari itu Gubernur Bali menyuarakan Raina Tresna Asih atau hari kasih sayang melalui instruksi nomor 08 tahun 2022 tentang perayaan Raina Tumpak Krulut dengan upacara Jana Kerti tentunya. Implementasi pelaksanaan Tumpak Krulut dengan upacara Jana Kerti menjadi topik yang akan kita angkat dalam dialog Merah Putih Bali era baru. Tentunya sudah hadir, tamu-tamu saya hari ini saya akan sapa terlebih dahulu yang pertama ada Bapak Nyoman Kenak beliau adalah Ketua PHDI Provinsi Bali Om Swastiastu Bapak Benafi Gatoro Niki dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Bapak Komang Warsa SPD, MSI, MPD beliau adalah guru ajak Bali segaligus Bendesa Adat Desa Pempatan Benar Bapak Nyoman, Om Swastiastu sudah hadir pada kesempatan hari ini dan hari ini pun kita sudah menghadirkan Iputu Widya Chandra Prawartana MPD beliau adalah penyuluh agama Hindu kota dan pasar sekaligus Ketua Pandu Nusa Provinsi Bali Om Swastiastu Chandra apa kabarnya Niki sehat selalu gak ya baik terima kasih juga sudah hadir di kesempatan kali ini baik saya ke Bapak Ketua PHDI Provinsi Bali Bapak Nyoman Kenak Pak kalau kita lihat ini Bapak Gubernur akhirnya mengeluarkan instruksi lagi nih tentang instruksi 08 tahun 2022 tentang perayaan Rahina Tumpok Rulut dengan upacara Janekerti sebenarnya apa latar belakang akhirnya atau pertimbangan instruksi ini akhirnya dikeluarkan oleh Bapak Gubernur Bali Bapak melihatnya Om Swastiastu semua yang berbahagia hari ini khususnya pemirsa yang berbahagia kalau kita lihat dari imbauan Gubernur tentang perayaan pelaksanaan hari Tumpok Rulut ini harus dimerupakan implementasi dari Janekerti yang merupakan Janekerti yang merupakan bagian dari Sadkerti Loko Bali hampir semua pelaksanaan terkait dengan Rahina Tumpok ini adalah pelaksanaan atau implementasi dari Janekerti itu ada enam Tumpok yang harus kita laksanakan setiap setiap 210 tahun berarti dua tahun bisa jadi dua kali Tumpok Rulut kita laksanakan ini Tumpok yang ke empat pertama Tumpok Landep berdasarkan wukunya nih pewukuan berikutnya adalah Tumpok Warigel selanjutnya Tumpok Kuningan diselingi dengan yang namanya Uncal Balung nah saat sekarang sudah dekat mungkin minggu depan itu dilaksanakan ubacara Tumpok Krulut ya yang disebut dengan hari terus Tumpok Uye dan terakhir adalah Tumpok Wayang nah kalau secara etimologi Tumpok merupakan atau berasal dari kata metu tum dan pek artinya persatuan pertemuan antara akhir panjewara dan sabtewara sabtewara dalam halis saniscara dan kliwon berarti pelaksanaan Tumpok ini pasti datangnya setiap satu bulan sekali nah implementasinya tentang jana kerti itu sendiri yaitu bagaimana tentang penyucian atau aturan-aturan yang terkait tentang itu berarti Bapak Gubernur dalam hal ini sudah jelas sekali cuman menegaskan sekali lagi karena upacara Tumpok Rulut memang dari dulu memang seriogianya harus itu dilaksanakan berdasarkan sastra yang ada satyam beradratam ugram diksetapo brahmu yadjo pratiwi darayati segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk keharmonisan jagad ini harus berdasarkan kebenaran sastra itu sendiri bukan kebenaran menurut person perorangan sastra dalam arti ugar-ugar dalam hal ini peraturan gubernur sudah diimbau tentang pelaksanaan jana kerti itu nomor 4 tahun 2022 yaitu mutlah harus kita laksanakan saatnya berat ugram dikse dikse gimana caranya sih untuk pelaksanaan pelaksanaan biar bisa kita itu ikhlas melaksanakan jana kerti itu sendiri dalam hal ini tidak boleh lepas dari upah karena upah cara-upah cara Hindu kan tidak boleh tidak bisa lepas kita tentang upah cara itu sendiri makanya ada satyam berada dikse berarti penyutian sebelum pelaksanaan upah cara tumpuk turut ini kita harus selalu bersih bersih dalam artian bersih just money dan rohani mandi dululah satyam berantem ugram dikse tak apa pengenalan diri itu mutlak dilaksanakan tidak ada istilahnya ngangguk kena ibo bali mengatakan demikian tapi kita harus bisa mengendalikan diri karena kebersihan itu pembersihan itu bukan sekala di just money saja rohani dalam artian cita budi mana ahamkara itu yang merupakan triantah karano itu harus bisa dibersihkan dalam wujud implementasi dari pelaksanaan jano kirti itu sendiri nah kembali tentang pengendalian diri tapi kalau sekedar pengendalian diri tanpa ada persembahan atau puja-pujo itu tidak ada karena ada katanya dengan brahma pemujaan itu sendiri di dalam pelaksanaan dumpak kerunut ini kan ada pelaksanaan di samping akan nanti ke yadnya yadnya adalah pengorbanan upekaro itu sendiri tapi pemujaan tetap itu merupakan dasar dari dunia ini yang nikel sudah diterapkan oleh kita semua implementasi dari jano keti itu saya yakin tidak akan pokoknya gumi bali ini pasti akan dedak ajak jadi bisa dikatakan ini penerapan nilai-nilai adiluhung satkerti perlu dilaksanakan secara menyeluruh kemudian konsisten berkelanjutan oleh masyarakat Bali iya ini harus konsisten kontinu tidak boleh karena ini hampir setiap hari dilaksanakan tentang penerapan jano kerti ini penyucian Angga Sarida dan Triantah Karina Sarida itu sendiri setiap hari tapi nah sebulan sekali pelaksanakannya dikaitkan dengan yang namanya Upe Karel sendiri karena Bali tidak boleh terlepas dari Upe Karel itu sendiri ada Upe Karel yang disebut kalau dalam wariga Tumpah Bubu Upe Karel yang menonjol di sana kan ada bubur nah terus seluruhnya Upe Karel terkecil ada canang lah pejatian dan kalau bisa ada mampu bikin sendiri buarkanlah yang disebut dengan sesayut nah sesayut itu mutlak dibuat oleh dalam pelaksanakan Upe Karel itu sendiri kalau sini kan ulas aseh sesayut ulas aseh lah kan ada kaitannya berarti sesayut itu artinya untuk bisa mengharapkan mengwujud nyatakan dari harapan kita ulas aseh kasih sayang itu sendiri terhadap semua yang ada bukan sesama manusia aja penerapan trihidokarana harus mutlak itu dilaksanakan baik saya ke Pak Komang Owarso Niki selaku guru ajak Bali sekaligus bendesa adat desa penpatah Niki sendiri selaku bendesa adat tentunya desa adat tentunya sudah sering sekali setiap 6 bulan melaksanakan tumpah kelulut ini sendiri nah secara teknis Niki pelaksanaan upacara tumpah kelulut ini Bapak melihat ada seperti yang disampaikan oleh Pak Kenak Niki sendiri ada sumber-sumber sastra dalam agama Hindu atau lontar yang menguraikannya kemudian sesajen apa saja yang perlu dipersembahkan oleh masyarakat tentunya semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru apa yang disampaikan oleh Pak Tua PHDI sejatinya tumpah sudah dijelaskan secara leksikal etimologi bahwa itu adalah bermakna dekat mendekat tampak terus secara makna yang lain mungkin tumpah itu sejatinya adalah titik balik Pak Bali titik balik untuk menyadarkan kita sebagai umat manusia ya orang mengatakan amutar tutur pinah hayu memutar cakra kesadaran ketika selaku orang Bali yang beragama Hindu dalam tanah petik bahwa tumpah itu sejatinya semua mengajarkan kasih ya mungkin tidak 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 harus tumpah lurut saja tetapi semuanya dari satu konsep mengharmonikan alam ya karena apa karena di setiap tumpah apa yang beliau katakan ada enam tumpah siklus itu dari yang pertama tumpah landep dan sampai ada tumpah wayang semua itu itu adalah mengajarkan kasih kasih terhadap tumbuhan sehingga ada lahir ada tumpah uduh atau tumpah pengatang lah lumrah diwali ya sebelum galungan 25 sebelum galungan sudah ada tumpah itu terus harmoni dengan binatang yang membantu kita itu tidak semua binatang ya tidak semua binatang tetapi binatang-binatang yang memang memberikan kemaselatan kepada umat manusia itu diupacarai di saat hari raya tumpah berarti disana ada satu keikhlasan kasih disitu artinya ketika kita berbicara tumpah ya berbicara kasih tapi momen yang yang penting sekali yaitu ditumpah lurut sebagai hari kasih sayang ya kalau Bali sudah memiliki hari kasih sayang kalau mungkin ada paham lentin gitu loh tapi di Bali memiliki hari kasih sayang itu tumpah lurut tumpah lurut itu sebenarnya satu konsep ajaran ajaran agama kita yang sama dengan ajaran yang agama yang lain juga kasih di dalam pilar agama ini pun ada lima salah satunya ada yang disebut dengan kasih prema itu kan prema santi dharma sampai tanpa kekerasan tanpa kekerasan itu nah jadi esensi tumpah sebenarnya setiap Sabtu Waru bertemu dengan akhir Sabtu Waru dengan akhir Panca Waru itu bertemu akan melahirkan sebuah yang disebut dengan tumpah nah jadi sanisar kliwon itu adalah tumpah itu setiap nemurainan itu dirayakan oleh umat Hindu nah umat Hindu di Bali dalam kebetulan tiang selaku benese tiang lalat tiang benese adat dan majelis desa adat kecamatan rendang tiang selaku benese salitan memang saya bangga punya Pak Gubernur karena memperhatikan betul kejagan Bali itu lewat tradisi dan budaya nah kita tidak bisa melepas bahwa adat itu dipilah begitu saja dengan agama tidak bisa karena adat jelas sekali ya adat itu kalau mungkin agama Hindu yang di Bali lahir itu mungkin tahun 5859 ya Pak ya itu kira-kira adat itu sebelum Indonesia merdeka sudah ada nah adat dan dan agama seolah-olah seakan-akan itu berbeda tidak karena adat dan agama itu di Bali itu memang susah dipisah ibarat air dengan dengan minyak karena apa di adat pasti berbicara agama tidak bisa lepas saya katakan seperti itu kenapa karena di wilayah adat ada tiga bagai yang harus kita laksanakan sukertaning tatu perahyangan sukertaning tatu pawangan dan palemahan yang pertama sukertaning tatu perahyangan di situ berbicara tentang agama keyakinan dan rasa karena ada di sana pura kayangan tiga karena syarat desa adat itu harus ada pura kayangan tiga dan setre itu syarat kalau ingin mendirikan desa adat harus ada itu jadi sukertaning tatu perahyangan itu itu berarti harus berbicara tentang keyakinan agama di situ bagaimana ngusah berdese bagaimana melaksanakan tumpuk bagaimana melaksanakan mecaru mecaru desa sampai pada upacara-upacara piyodalan kalau mungkin di desa adat kami ada Purnah Mekapat ada Angerkase kulantir disana ada piyodalan di Pura Dalam ada Angerkase ada piyodalan di Pura namanya Pura Dukuh itu semuanya bersiklus nah itulah kehebatan Bali karena Bali 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 itu adalah mayoritas beragama Hindu ya beragama Hindu yang Hindu di Bali itu adalah tidak pernah melupakan Dresde Bali yang disebut dengan Lontar perpaduan antara Lontar dan Weda itulah Hindu yang disebut dengan Dresde Bali sehingga disebut dengan sinkritisme perpaduan di situ dalam kajian akademik jadi menurut saya bahwa tumpuk itu adalah semuanya mengajarkan kasih tapi yang paling terkasih di situ mungkin dianggap tumpuk kelurut berasal dari kata lulut makanya orang orang Bali di tutur kalau pernah baca buku Haji Maya Sandi di situ ada bahwa nyame catur nyame catur wanita itu biasanya dikatakan sukma si lulut si nah itu berarti satu kedamaian ada di wanita gitu itu kira-kira apa Pak? terima kasih baik-baik kita akan rehat sejenak Pemirsa jangan kemana-mana dialog merah putih menuju Bali era baru akan kembali sesat lagi baik terima kasih anda yang baru saja bergabung bersama kami implementasi pelaksanaan tumpuk kelurut dengan upacara jana kerti masih menjadi topik kita pada dialog merah putih Bali era baru nah saya langsung saja ke Pak Putu Widya Chandra Niki sendiri selaku penyuluh agama Hindu kota dan pasar atau ketua pandunus provinsi Bali Pak Putu Chandra kalau kita melihat ini filosofi kemudian sebenarnya apa arti dan makna tumpuk kelurut itu sendiri harus diketahui masyarakat umum saat ini semoga pikiran yang baik selalu datang dan hadir dari sekolah penjuru Pak Madi terima kasih atas kesempatannya begitu juga pengisir-pengisir tiang Pak Ketua Pak Rizade Hindu Dharma Indonesia kemudian selaku majelis adat juga dan hadir pada umat sedarma dimanapun berada tentu pada kesempatan ini walau ya titiang kadi ipitik menjanggar manuk disini begitu juga seperti meru tanpa lawangan tapi pada kesempatan ini tentunya akan menggali yang namanya Hugon Tuon Hugon Tuon yang kita ketahui bersama kearifan lokal di Bali yang terkait dengan Indruksi Gubernur nomor 8 tahun 2022 terkait dengan implementasi pelaksanaan tumpuk kerulut yang ada kaitannya dengan jana QRT tentu tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita merujuk pada sastra gamel jadi sastra yang mau utama itu adalah sinangkan sanesara keliwon ngaran tumpuk setiap perpaduan antara sabte waro sanesara dengan panca waro itu sudah merupakan tumpuk jadi itu yang terdapat di dalam lontar sundari gamel kemudian kalau kita lihat berunut secara gugon tuon gugu yang artinya kita patut pulat atau patut kita teladani tuon yang artinya pesaje apa namanya pesaje bukti nyata dari mana itu kita bisa mencari ili kita saksi bukti sastra tah gurutah swatah itu caranya mencari sebuah kebenaran jadi gugon tuon itu mari kita lihat dari sisi sastranya yang pertama itu lontar sundari gamel tadi dan juga dimana bisa memunculkan sebuah jana kertih kan gitu ya di dalam lontar purano bang sul lontar purano bali dijelaskan bahwa rikalaning sang haribumi wakasan aget tawaran ripahuluning buane tiga nipang lunia tanwaneh segara rukir agung yotike pahuluning buane kawakasing ketibaking ring para jana kabeh jadi saat dunia ini mengalami yang namanya penderitaan kesengsaraan kebiahparan itu patut ditawur dia dengan di segara di laut segara kerti kemudian di wane kerti dan semuanya itu di internalisasikan di dalam diri kita selaku masyarakat yang disebut dengan jana kerti itu sendiri oleh karena itu siku sepat yang ada di bali sudah banyak sekali mengenai implementasi jana kerti yang pertama segilik seguluk selulung sebayan takke yang semoga hari ini tidak hanya menjadi sebuah slogan gitu ya yang kedua adalah waluyo kadis sampat lidi sane tekek mogi-mogi ten sempiar itu slogan yang kedua yang ketiga adalah wasu dewan kutumbakam yang ada dalam sastra weda kemudian yang keempat adalah kita punya yang namanya cinta kasih yang tersesama nah tumpak kerulut ini adalah merupakan salah satu bentuk rangkaian implementasi dari kerunut tampak boleh seselan om dados tumampak tampak yang artinya dekat mendekatkan nilai-nilai ajaran-ajaran yang cinta kasih ke dalam diri manusia oleh karena itu tumpak kerulut ini disebut dengan lulut asih kemudian telep turmaning ulet kenapa? karena saat pegat tuakan itu saat Budok Leon Pahang yaitu saat Uku Pahang Budok Leon Pahang itu kita melaksanakan yang namanya pengembalian unsur-unsur melepas unsur-unsur yang sifatnya kayak tam yang penjor itu diturunkan semua diperlindungan semua dimasukkan ke dalam buka nyugading buka nyugading itu ditanam di ruang 3 atau tergantung di setempat gitu ya adat setempat itu biasanya di tempat masang penjor biasanya itu ditempatkan tapi pegatwakan di internalisasikan dalam diri bukan hanya sepatu ritual semata atau ritus setiap tumpak 6 bulan sekali itu terjadi mari kita lakoni dengan laku yang utama artinya ritual itu memang menjadi laku internalisasi umat gitu maksudnya jadi jana kirti atau masyarakat itu sendiri dengan cara apa setelah kita mendapatkan Dharma di galungan pegatwakan ketika ketika pegat itu yang namanya pegat itu putus wakan yang artinya mengembalikan mengembalikan internalisasi hal-hal yang baik Dharma itu sendiri untuk apa untuk bekerja cinta kasih bekerja setelah pahang kerulut nah ini kwenten dari lontar wariga gemet menjelaskan bahwa dan di lontar wariga blok wariga gemet semua lontar wariga menjelaskan bahwa setelah pahang pah-pahan maundagan kauripan seperti layaknya tiing bambu tiing ini kemangde ying menjati ying dados manusia mangde membukur dados manusia itu undagannya pahang itu pah-pahan bagiannya itu setelah itu apa pah-pahan selanjutnya kerulut apa itu kerulut ulut lulut asih cinta kasih dengan pekerjaan kita serain-raina swadharma kita jadi apa sesana kita jadi apa kalau tiang jadi guru jadi penyuluh ya swadharma tiang jadi penyuluh jadi guru agama dan seterusnya begitu juga dengan kita semua disini sudah menerapkan implementasi tumpuk kerulut sesungguhnya wenten pengelingsir tiang aring ketua parisade wenten ini perspektif raksaking manjelis desuadat wenten tiang memberikan perspektif perspektif multi dimensi ini multi perspektif ini menjadi satu kesatuan yang disebut dengan segilik seguluk selulung sebayantake wasu dewam kutumbakam itu implementasi yang sesungguhnya umat sedarma penurusan bali tv sudah bisa lihat bahwa kita berbeda dari sisi perspektif pemikiran tetapi itu untuk kemajuan jadi bapak gubernur dalam hal ini sangat bagus sekali memberikan sebuah pandangan terkait dengan keajegan kearifan lokal yang ada di bali khususnya yang di jana kertih itu sendiri karena pemberdayaan umat kita yang paling utama sekarang adalah di pendidikan pendidikan yang berbasis kearifan lokal kearifan lokal artinya mereka tahu secara sastra mereka mengerti dengan adanya guru guru yang sesungguhnya di masyarakat adalah sarwa biogata guru semua ini adalah guru tidak hanya catur kasih nangga guru atau catur guru itu sendiri kemudian yang terakhir swatah yang paling penting adalah mengalami bukan hanya sebatas tutur biasa mengalami ketika seseorang bisa mengalami mengalami lebih banyak maka pengalaman yang mengalami ini adalah hal yang lebih penting dibandingkan teori belaka itu yang paling terpenting yang ingin sampaikan disini selaku ketua penelusaha provinsi bali dan sekaligus juga sebagai penyuluh agama non-PNS kementerian agama kota dan pasar demikian jadi bisa dikatakan tumpuk lurut ini sendiri kalau kita hubungkan dengan dunia pendidikan saat ini sangat berkaitan juga seperti itu kah ya sangat berkaitan sekali apalagi dengan perkembangan kurikulum berdeka saat ini permendikbud yang baru terkait dengan kurikulum berdeka kita diajarkan untuk bukan hanya kurikulumnya yang berdeka tetapi belajarnya juga berdeka everything is knowledge everywhere is knowledge jadi semuanya kita belajar itu dimana saja kita belajar sama siapapun kita belajar dalam sastra agama kita menjelaskan tadi sarwe biogatah guru semua ini adalah guru yang utama gitu di dalam wariga blog dijelaskan juga di dalam wariga-wariga yang lain dan juga di lantar jatining Wong dijelaskan bahwa siu tekang suwarno linggo alah dening linggante jadi seribu ada lingga yang ada di luar dirimu beribu ada gunung yang ada di luar dirimu beribu ada guru yang ada di luar dirimu akan kalah dengan gurumu yang ada di luar dirimu sendiri artinya apa ajaran agama Hindu kita khususnya adat Bali mengajarkan kegantuan tadi kemudian sanatana dharma sanatana dharma itu istilah baliknya sentana dharma sentana dharma itu apa mengenerasi dari generasi ke generasi kenapa kemudian disebutkan di dalam lontar prekempo terkait dengan gong paswaran dang dingdung dengdong yang ada paswaran sabata aina mo siwoye saat tumpuk kerulut itu diaturkan apa namanya upacaranya kemudian yang kedua di lontar gurnite terkait dengan seni itu sendiri kemudian yang ketiga di dalam lontar apa namanya negeri satu di lontar tantu panggelaran ketika ide betara siwo ngichen pemargi ide betara iswara berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di jawi duipa kalau itu tidak bisa berkomunikasi dengan suara sang yang kawiswara murti dangsa ngaran jadi diberikanlah sang yang aji sasra gamo lewat sang yang kawiswara suara sehingga kita bisa berkata yang baik jadi lontar jadi ningwon sudah jelas suara warna terhkewangsante agamante sami iku manusia pada sami iku manusia semua itu adalah manusia yang sama jadi kita tidak terbelenggu oleh kulit kita tidak terbelenggu oleh yang namanya tradisi setempat atau apa kita yang pentingnya itu adalah ajarannya jika orang lain baik terhadap kita kita harus baik terhadap mereka petapan apa ya petapan pohon ini yang ada di depan ini yang ambil contoh aja petapan itu artinya contoh imbe itu ya petiwimbe kalau tahu petimo itulah petiwimbe personifikasi contoh perbandingan analogi misalnya bunga jepun ini bunga jepun ini ketika layu pasti banyak yang artinya mencibir cinta kasihnya mencibir atau kok ini layu ya bunganya ketika dia mekar maka dipuja dipakai pemujaan tapi keduanya berguna dipungut ketika layu dia dijadikan kemudian dijual kemudian ketika ketika dia berbunga dia dijadikan sarana upah sarana ketika layu ketika berbunga dia tetap berguna itu kegunaan pertama menjadi pohon jepun bunga jepun ini masa kita menjadi manusia yang utama kita tidak bisa meneladani yoi petapan taruh permana bunga jepun oleh karena itu dari cinta kasih ini semua tadi apa yang disampaikan sudah benar kita harus cinta kasih kepada seluruh bukan hanya sebatas seritus upacara itu tetapi sebagai sebuah kualitas upacara itu itu yang ingin tiang sampaikan disini terkait dengan kita yang menginternalisasikan kalau ampurupin banget boyo titi yang kandinasikan segar tatuanya sudah banyak diajarkan terkait dengan dupa kerulut kemudian upacara sudah banyak yang ada itu untuk menjaga adat dan istiadat tradisi kita tetapi makin tanda tanya yang besar adalah disusilanya kemudian ngiring sarang-sarang mulat sarila lewat ini lewat doksyo ini semeton di rumah dimanapun berada mari kita sama-sama belajar bersama-sama karena agama Hindu tradisi adat itu adalah pendewasaan diri dalam tindakan jadi semakin kita sadar dengan diri sendiri semakin kita cinta terhadap pekerjaan kita itulah yang namanya lulut asih yang sesungguhnya baik saya ke Pak Komang Pak Komang Warsa ini berarti adakah pengaruhnya pelaksanaan besar-kecilnya upacara tumpek kerulut yang dilaksanakan oleh masyarakat nantinya terima kasih terkait dengan terkait dengan besar-kecilnya itu kan ada nistimadi utama tapi secara intisarinya Tuhan itu kan tidak pernah memperlihatkan menilai itu dari sisi euforia upacara itu tetapi esensi dari inti bakti itu satu contoh apa yang disampaikan oleh rekan tiang ini senior yang ilmunya senior padahal satu contoh ketika kita mengadakan upacara telubulanan saja kalau di kampung kadang-kadang bisa mengundang seluruh kampung bahkan bisa secara dunia demokrasi sampai mengundang pejabat tetapi kalau hakikat dari bakti otonan itu kan bakti atempeh tidak kurang lebih tidak sampai dua juta tapi bisa menghabiskan sampai ratusan juta kan begitu tetapi apakah apakah yang euforia besar itu akan pahalanya lebih besar tidak juga berarti nilai hakikat dari dari sebuah bakti ritus ritual itu adalah kelengkapan di upacara itu kelengkapan dalam artian bukan karena besar dan kecil sehingga jangan karena ritual-ritual yang dibesarkan itu dalam tanah kutip ada yang mengatakan bahwa Hindu itu terlalu mahal itu itu yang kita luruskan yang kita luruskan Hindu itu tidak mahal Hindu itu fleksibel fleksibel sesuai dengan kemampuan kita dan Tuhan tidak pernah membedakan karena Tuhan itu menyinari makanya diidentikan dengan bertara surya surya itu matahari matahari itu semua disinari sampai kotoran pun disinari oh ini orang kaya ini orang pejabat ini orang yang kurang mampu saya tidak tidak berikan sinar tidak berarti disitu ada keikhlasan ketulusan dalam beriannya tulus ikhlas lah seharia nekang tuas kan begitu jadi apa yang disampaikan oleh Hadik ini dan pengisir Titiang Saking PHD dia meyakinkan bahwa jangan sampai ada satu konsep bahwa Hindu di Bali mahal terus apa namanya kita menyembah berhal tidak ada menyembah memberikan upacara binatang bukan kita menyembah binatang tetapi bagaimana kita mengharmonikan hubungan kita alam buana alit dengan buana agung kita harus harmoniskan ketika terjadi desarmonis akan terjadi bencana coba kalau di daerah pegunungan ada penebangan hutan berarti kan kita merusak alam itu akan menjadikan tidak ada kasih disitu tidak ada kasih sayang tidak ada satu ajaran prema disitu berarti kalau menguntungkan diri sendiri ya kalau menguntungkan diri sendiri itu kan bukan ajaran kasih itu dalam dalam filsafat anatomi fikiran berarti kita mengeluarkan aura yang disebut dengan cinta negatif kalau cinta negatif kan sentrivental mengucut dalam diri ketika mengucut dalam diri berarti kita berpikir bagaimana keuntungan kita ego disitu ya selalu ingin menguntungkan diri sendiri nah disitu akan mengunculkan disebut dengan energi pikiran akan melahirkan energi pikiran disebut dengan energi pikiran yang negatif ketika menguntungkan diri sendiri yang kedua bagaimana caranya supaya anatomi pikiran kita melahirkan yang disebut dengan cinta yang positif kalau cinta positif itu menjebar keluar keluar dari aura tubuh kita akan disebut dengan sentripugal disitu akan mewujudkan pikiran kita menjadi penyayang pemaaf salah satunya dalam konteks pembicaraan hari ini yaitu kasih sayang kasih sayang itulah yang dikatakan lulut asih seperti yang saya katakan tadi makanya apa namanya wanita itu nyamu caturnya itu salah satunya namanya lulut asih bentan sukmakse danese itu kan kalau pada umumnya kan ada banaspati banaspati raja dan sebagainya tapi wanita disitu ada satu kelainannya itu kasih disitu makanya sampai wanita disimulkan sebagai ibu kan itu kita lihat konsep dari kasih itu harus kita kasih ibu dulu kan gitu kan nah ibu pun kita memiliki tiga mungkin ya ibu yang pertama yang melahirkan kita yang patut kita kasihikan patut kita hormati yang sebagai ibu yang melahirkan kita yang sebut dengan ibu reka atau ibu rupa ke yang kedua setelah itu apa ibu pertiwi ibu tanah ibu ning ibu tempat kita merahir apa mengais rejeki tempat kita hidup di atas ibu pertiwi ini ya dan yang ketiga adalah ibu saraswati makanya saraswati itu kan simulnya Dewi Dewi bukan Bapak itu pertanda bahwa ibu itu tiga ibu yang disebut dengan training ibu tiga yang disebut ibu yang kita hormati manusia atau orang yang tidak menghormati ibunya dia sukses belum tentu bahagia karena bahagian itu adalah yang merasakan diri sendiri sedangkan sukses itu hasil penilaian orang lain apakah dengan menjadi pejabat menjadi pengusaha menjadi tokoh kita merasa sukses iya tetapi belum tentu disitu bahagia yang tahu bahagia adalah dirinya sendiri kan begitu ya Pak iya seperti itu baik-baik kita rehat kembali nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pelaksanaan tumpak rulut dengan upacara jana kerti pemirsa jangan kemana-mana kami akan kembali sesaat lagi ya kita masih dalam dialog merah putih bali era baru bagaimana pelaksanaan tumpak rulut dengan upacara jana kerti masih menjadi topik kita pada hari ini saya ke Pak Nyoman Kenak Niki selaku ketua PHDI Bali Niki sendiri apa yang perlu dicermati oleh umat dalam peringatan hari suci tumpak rulut ini sendiri sehingga tidak terjadi pemahaman yang keliru atas peringatan hari suci tersebut Pak seperti apa ya terima kasih sudah diuraikan tadi oleh rekan-rekan saya tadi sebenarnya apa yang perlu dicermati berarti kemarin-kemarin pemahaman tentang kalau berbicara masalah tumpak rulut bandangan umat yang diupacarai adalah gong kan gitu gong aja rentetannya itu mungkin belum begitu paham nah artinya sekarang bahwa sesuai dengan tugas kewajiban kita sebagai umat pengayom umat disampaikan oleh rekan-rekan yang wawu bahwa kewajiban kita utama adalah mengajil belajar kita harus belajar tentang esensi makna dari tumpak rulut itu sendiri apakah sekedar untuk tahu bahwa ngoton men men goong kan kan gitu enggak juga kan esensi apa penerapan itu atau undangnya bahwa kita pengacapan yang tidak betara isuara seperti apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi itu memang di dalam lontar gurnita itu disebutkan bahwa dalam gambelan itu perbedaan suara itu yang akan mengharmoniskan kita walaupun terjadi perbedaan dan seterusnya kan beda-beda demikian juga tentang pengayatan kita yaitu isuara brahmo maha dewa dan wisnu begitu juga siwa di tengah berarti semua berbeda kan tapi intinya adalah satu tunggal itu berarti banyak sekali perbedaan yang diterapkan berarti kita harus sama menghargai perbedaan itu cara pandangan kita memang beda-beda tapi tujuannya sama itu kuncinya berarti bukan semata-mata kita nata banten itu saja enggak tapi intinya harus ada enggak boleh enggak itu pelaksanaan upe karo sudah diatur tadi dalam ataru weda sudah jelas sekali enggak boleh ditawat-tawat lagi upe karo nya pun boleh itu minum canang kan ada canang itu perlambang apa persembahan itu perlambang apa dalam iatnya prakerti ataupun tegesin iatnya prakerti upe karo banten itu adalah wujud persembahan kita kepada Tuhan itu sendiri dalam lontar tegesin sarwa banten banten pinake ragantan tuwi banten pinake anggabuan perwujudan Tuhan itu sendiri nah sekarang kembali lagi yang kita terapkan banten itu yang bisa kita implementasikan enggak perlu gede-gede yang enggak perlu sama semua beda kok di masing-masing daerah jangankan masing-masing gupaten kota provinsi masing-masing rumah tetangga kita bisa beda itulah penerapan dari yang saya sampaikan tadi sam gajah duam sam mana duam sam mana si jana tam dewa baga itu peruas sam itu penerapannya nah kembali sekarang penyucian tentang jana kerti itu sendiri jana kerti itu adalah kan ada penerapan dari cita budi sebenarnya perbedaan cita sama budi itu tipis sekali tipis cita itu ingatan kita budi naluri kita mana mana adalah alam pikiran ahang karo keakuan itu sendiri itu yang kita cucikan melalui upah karo itu disamping memang sarana-sarana yang lainnya seperti gong dan seterusnya itu tapi in general disebutkan kita harus bisa melakukan suatu perubahan kalau bahasa kerennya disruption maksud ngulik itu ah gugon tuan seperti apa yang disampaikan tadi kita harus paham tentang makna dari lulut ase itu sendiri penyucian dari tri guna itu sendiri satyam rajas dan tamas satyam itu yang utama yang harus kita pertahankan yang terakhir itu menjadi tamas kan males berarti kalau kita udah males pikiran yang negatif pasti akan masuk alam pikiran kita alam buah sadar kita udah mengenap bekat hitungan itu berarti ada hujatan berarti ingin membuat onar dan seterusnya sifat satyam itu yang mendominasi dari tubuh kita sungkar pasti akan berjalan baik sehada gak bakalan pernah kita menghujat gak bakalan pernah kita menghina dan seterusnya tujuan kita kan satu kebaikan dharma yang ditambahkan yang dimulaikan oleh rekan kita tadi demikian kira-kira apa berarti ada pengaruhnya juga dari sisi etos kerja kreatif dari tumpak lulut ini sendiri kalau kita hubungkan sebenarnya ini semua berkelindan semua berkelindan ketika kita melakukan satu ritual kalau lulut aseh tumpak kelurut kelurut itu adalah satu kasih sayang ketika sudah kasih sayang disitu akan menyebarkan aura yang sering disebut dengan rasa gama budi tepat rasa agama budi yang tepat apa yang dikatakan budi cita itu nah ketika saudarma kita kewajiban kita kita sadari amutar tutur finahayu memutar cakra kesadaran yang melahirkan rasa gama budi tepat ketika sudah merasakan sadar saya seorang guru saya seorang pendidik itu pekerjaan tetap saya seorang guru di SMA satu rendang ketika pekerjaan sosial saya saya selaku bendese selaku majelis ketika saya amutar tutur finahayu memutar cakra kesadaran saya saya seorang pendidik apa sih tugas saya coba dikaitkan harus saya ajari anak-anak seken-seken saja-saja benar-benar itu konsep hidup artinya mengajar dengan tulus ikhlas kepada anak-anak bagaimana proses pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia menjadi manusia yang manusiawi itu tidak tidak gampang apalagi yang disebut dengan merdeka belajar yang disinggung oleh bapak tadi tetap biarpun dimanapun belajar dimanapun kapan saja dengan siapa saja tetapi konsep aguron-guron aswe ke dharma itu tetap dipegang oleh seorang anak-anak karena pendidikan itu hanya ada di sekolah kalau belajar boleh dimana saja kapan saja dengan siapa saja mbah google juga bisa tetapi kalau ketika kita belajar di comberan dia akan menjadi menjadi lebih banyak karakter comberan kalau tidak dibingkai oleh nilai-nilai pendidikan yang disebut dengan karakter maruah pendidikan itu ada di dalam guru siapa itu guru apa yang disampaikan tadi guru itu semua guru guru rupaku guru pengajian trikang sinanggu guru tiga yang disebut dengan guru kecuali desang yang widi itu saya tidak ungkap karena itu adalah gurunya maha guru trikang sinanggu guru itu harus ada di dalam nilai-nilai pendidikan karena pendidikan mengajarkan kasih mendidik dengan hati makanya hati itu cinta itu disimbulkan dengan jantung ya pak ya jantung jantung coba kalau cinta kasih itu harus didengar dengan kedua belah telinga tidak boleh satu-satu tidak lengkap tidak komplit nah coba kalau jantung simbol jantung itu dibelah menjadi dua menjadi simbol telinga berarti cinta itu harus didengar di kedua kedua telinga sehingga melahirkan cinta yang sejati disitu jadi lulut asih itu konsepnya adalah apa namanya merubah mindset kita pikiran kita sehingga menjadi melahirkan satu semua itu ya pastur bakan kutum dewa pastur bakan itu adalah semua itu adalah bersaudara menciptakan semua makhluk berbahagia ya tumbuhan ya tumbuhan juga bagian dari yang tumbuh di ibu pertiwi yang dia memberikan keikhlasan ketulusan tanpa pammerih sehingga dikatakan sebagai dunia tanpa suara itu kan ketika kita memetik buah kelapa memetik buah salak apakah pernah pohon salak itu minta tolong dong di pupuk saya karena buahnya diambil kan tidak pernah sama dengan ibu kita ketika menyusui sampai dua tahun pernah nak ibu kita meminta tolong setelah besar tolong dibayarlah susu ibu tapi tidak pernah itulah konsepnya yang disebut dengan sebuah keikhlasan makanya ada lagu saya saya teringat dengan lagu saya waktu SD kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia disitu ada nilai-nilai saya baru paham ketika saya di SD saya bisa menyanyikan tetapi ketika saya sudah dewasa jadi guru saya merasakan seorang ibu adalah luar biasa Tuhan kedua karena apa seorang bapak lebih tinggi dari guru weda di dalam apa namanya manusia mita kalau saya tidak salah pernah saya baca ayah adalah seratus kali lebih tinggi dari guru weda tetapi seorang ibu seribu kali lebih mulia dari seorang bapak artinya kan paling tinggi disitu adalah ibu ibu simul kasih simul keikhlasan simul ketulusan dan simul kedamaian makanya ibu pertiwi ibu kandung kita adalah simul dari kehidupan karena disitu menyemai sebuah kehidupan ketika diberikan oleh seorang bapak dan bapak akase ibu pertiwi sebagai unsur perdananya itu itu semua terakumulasi berkelindan dengan sebuah hajaran tidak bisa kita bicara misalkan tumpuk ini saja yang mengajarkan kasih tidak saya menekankan kelurut adalah tumpuk kasih sayang oke tetapi semua tumpuk itu adalah mengajarkan titik balik Pak Wali daripada ajaran kasih sayang kasih sayang terhadap alam semesta ya itu kalau kita lihat dengan di masyarakat sekarang bagaimana bapak melihat pemahaman masyarakat khususnya para kaum yoana ini terhadap laksanaan pacara tumpuk kelulut ini sendiri ini sekarang sudah mulai pemerintah yoana kita sebenarnya harus mulai disadarkan tapi yang yang sudah sadar banyak ya buktinya setiap saya merasakan saya merasakan sekali ketika galungan waktu saya kecil jarang orang kepura kan ketika sekarang galungan nyaris tidak ada orang yang tidak kepura nah sama dengan tumpuk apalagi dengan surat edaran Bapak Gubernur surat edaran nomor 4 tahun 2022 itu tata titik kehidupan orang Bali saya katakan sama saya apa namanya program-program nangun Satkertil ke Bali pola pembangunan Bali Semesta era baru itu luar biasa ya terlepas dari kepentingan politik tapi saya merasakan selaku bendesa adat betul-betul memang dituntun kita untuk bagaimana kita menghidupkan tradisi yang nyaris tenggelam oleh euforia pariwisata mohon maaf pariwisata itu terkenal di Bali itu karena apa? karena tradisi budayanya itu saya yakin saya yakin sekali Bali ini terkenal bukan karena kepintaran bukan karena teknologi tetapi karena tradisi budaya ketika ini ditenggelamkan oleh satu modernisasi saya yakin Bali akan tenggelam kalau Bali tenggelam pariwisata juga akan punah di Bali jadi pesan sama para Yowane suruh Bali ini para pemirsa pendesa adat kebetulan sama-sama ngayah ring desa adat mari kita isi kebalian orang Bali dengan cara apa? kuatkan tradisi bentengi tradisi budaya Bali di adat kenapa? karena hanya adat terakhir ketika sudah bisa mengisi ulang kebalian orang Bali saya yakin Bali akan tetap eksis boleh mengenyam pendidikan jangan sampai kita mengungkung orang Bali tidak boleh keluar tidak boleh mengenyam pendidikan kesejagatan silakan keluar Bali silakan ke seluruh dunia seantero jagat di Amerika Eropa silakan ketika pinter berarti tradisi Bali tetap dipertahankan artinya berpikir global tapi perilaku tetap lokal jenius itu menurut saya baik saya kebutuh video Chandra momentum apa yang harus kita bisa ambil pada saat Tumpok Krulut saat ini sesuai dengan instruksi nomor 8 tahun 2022 tentang perayaan Raina Tumpok Krulut dengan pacar Raja Nekerti ini sendiri momentum yang perlu kita ambil yang sederhana tapi bermakna buat saudara-saudara hari-hari itu ya karena implementasi masalahnya penderapan adalah pelayanan pelayanan kepada siapapun dalam weda kita menjelaskan adalah abdi sewanam jadi menjadi seorang abdi sewanam itu adalah kita mengabdi berasakan pelayanan dan cinta kasih apapun rasanya pekerjaan swadharma kita mungkin Pak Made fashionnya di pembawa acara begitu langsung saja yang berikan contoh bahwa cinta dengan pekerjaan itu tulus ikhlas dengan pekerjaan itu melayani dengan tulus ikhlas itu adalah sebuah cinta kasih itu yang disebut dengan tumpuk kerulut yang sesungguhnya real itu itu namanya apa ya contoh real kontekstual di lapangan kemudian tadi yang ambil petapan pohon Jepun tadi ya pohon Jepun itu mekar layu mekar layu tidak pernah dia meminta oh kok saya tidak pernah dihargai gitu ya tetapi kita juga sebagai manusia layaknya begitu artinya layaknya ya sepatutnya lah bisa meneladani begitu jadi kita terus melakukan pelayanan dan kesadaran khususnya kepada siswa kita kalau kita sebagai guru yang sebagai guru kepada siswa siswa didik kita minimal menjadi siswa Hindu yang berkearifan lokal di Bali ini minimal dia tahu cinta terhadap lingkungannya jadi kita kita sebagai guru agama tentu yang sendiri adalah lebih banyak membiasakan yang benar bukan membenarkan hal yang biasa jadi yang lebih membiasakan yang benar artinya kita sebagai guru adalah digugu dan ditiru oleh karena itu siswa juga perlu melihat di lingkungan minimal goalnya menjadi yang sebagai guru agama cinta kasih dalam tumpuk lulut ini adalah dia ulet ulet dalam apa belajar kalau yang menjadi tunggal lulut keluarganya ulet dalam bekerja dalam tumpuk lulut ini kemudian bagi siswa didik goalnya apa minimal ingat pujut risan kadang kita saja ingat pujut risan oleh karena itu mari kita belajar bersama karena yang tidak ada manusia itu adalah pintar dan bodoh sesungguhnya yang ada adalah lebih duluan mengetahui dengan belakangan mengetahui bagi pribadi tiang jadi itu adalah lebih duluan tahu dengan belum mengetahui itu saja tidak ada istilah pintar bodoh itu tidak ada dalam proses pembelajaran itu kita hidup ini adalah long life education kata bapak tokoh kita kejar di Wantara oleh karena itu kita terus cinta kasih untuk belajar yang tadi muter tutur pinahayu yang disampaikan tadi dan juga kita harus mengetahui di dalam kekawin dijelaskan we are tegang japo mantra yang keselimur dan ingin rajah tamah hafal semua mantra ilmu pengetahuan apapun tahu tetapi kalau tidak dilaksanakan itu akan menjadi sebuah nilai kualitasnya agak rendah oleh karena itu pada pesan untuk Yohana Bali siswa Hindu dan pengelisir yang sedang sami mari kita belajar bersama-sama duduk sama rendah berdiri sama tinggi saling mengisi saling isi saling gisi itu selalu selalu kita kuatkan menjadi orang Bali lagi satu yang ingin sampaikan adalah kearifan lokal kita selalu jaga tapi yang paling penting kadang saya sangat berbangga kalau Yohana Bali ada yang keluar sampai kuliah dan lain sebagainya keluar negeri tadi apa yang disampaikan oleh majelis sesuadat tetapi yang paling penting adalah actionnya untuk engineering itu kadang kita tidak punya seperti contohnya engineering itu adalah pola pikir kita untuk melihat oh ini ada loh museum upakaru niste madia utama yang tadi museum itu yang kita inginkan oh ini maksudnya rentetan upacaranya oh ini maksudnya bantannya seperti ini bentuk simbolnya kita tidak berkutat kepada niste madia utama atau kanistan niste sekali ya buat upacara bukan niste namanya tetapi kanistan yang paling sederhana poin inti komponen itu yang paling penting dari yatnya adalah Satwike Raja Sike dan Tama Sike ini yang Satwik yang paling terpenting itu kualitas sehatnya yang utama demikian kira-kira baik-baik yang yang jadi poin disini ternyata kita sebagai agama Hindu Bali juga memiliki hari kasih sayang ternyata ya melalui Tumpak Lulut ini sendiri sehingga instruksi nomor 8 tahun 2022 ini dikeluarkan oleh Gubernur Bali bagaimana perayaan Raina Tumpak Lulut dengan upacara Janekerti nanti yang akan kita laksanakan baik terima kasih Bapak-bapak atas sharingnya dan saya Mbak Desi Kudan Nekara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda kita akan berjumpa lagi di lain topik di lain kesempatan tentunya sampai jumpa Om Santi 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 Om Sampai jumpa